Intro 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 Jadi kita mau main yang mana di? Kita main yang The most scariest The most scariest Mantap Apa nih judulnya? Down Over River Doin aja ya Lantar apa? Lantar aja lah gimana lah Keluar-keluar sebaru bisa dibuat video Ini sebetulnya gue belum pernah nyumbah yang main ginian Jadi ini pertama kali gue dikasih langsung yang Paling serem katanya The All Over River Intro Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Halo guys, welcome back to Tony Radius Youtube Channel Sekarang gue lagi ada di Pandora Experience Mau ngapain gue disini? Gue mau nyobain escape game Mari kita masuk Oh 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 Hey Masuk Jalan lah Jalan lah Jalan lah Kita Tangan Kondisi di dalamnya Gak biat Gak biat Unik ya Unik Jadi kita mau main yang mana di? Kita main yang The most scariest Mantap Jadi kalau mau main disini syaratnya gimana mas? Syaratnya gimana kalau mau main disini? Ya pokoknya di atas 12 tahun yang main disini 12 tahun? Harus berapa orang? Dia tergantung ruangannya sih, minimal apa ada yang minimal 2 Oh gitu Jadi karena kamera gak bisa masuk disini Jadi gue buat reviewnya di luar aja Ntar gue ceritain di dalamnya gimana Oke, gue akan kasih kalian gambaran apa aja yang gue lakukan selama bermain di dalam Pertama-tama kita akan diberi pengarahan tentang rules yang harus dipatuhi di antaranya Pertama kita tidak diperbolehkan untuk menarik benda-benda yang menjadi properti Ataupun petunjuk yang ada di dalam ruangan secara paksa Terus yang kedua kita juga diberikan satu tim itu satu HT atau walkie-talkie Yang bisa digunakan untuk menghubungi petugas bila kita mengalami kesulitan atau ingin meminta petunjuk mengenai teka-teki yang harus dipecahkan Kemudian misi yang harus diselesaikan yaitu memecahkan setiap teka-teki yang ada di dalam tiap ruangan dengan petunjuk-petunjuk yang ditemukan Untuk membuka kunci pintu menuju ruangan selanjutnya Begitu seterusnya dengan batas waktu 120 menit Jadi kalau lo gak berhasil menyelesaikan misi ini dalam 120 menit Lo akan terkunci selamanya di dalam dan mayat lo gak akan pernah ditemukan Jadi di ruangan pertama itu kita berenam dikunciin di dalam sebuah ruangan Yang di dalamnya terdapat potongan-potongan tubuh manusia Ceritanya Jadi ini ceritanya tuh potongan tubuh manusia dari korban-korbannya Jack the Ripper Disitu ada kaki, ada tangan Dan di setiap potongan tubuh itu ada petunjuk-petunjuk berupa label nama korban, alamatnya, dan lokasi dia terbunuh Lalu ada sebuah LCD TV yang menayangkan tentang sejarah kejadian pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper Disitu kita akan diberikan petunjuk awal mengenai misi yang harus kita selesaikan Di ruangan selanjutnya ada sebuah peta kota berukuran besar di dinding Peta tersebut menunjukkan titik-titik lokasi ditemukannya para korban pembunuhan Jack the Ripper Nah, untuk memecahkan teka-teki pada peta itu, kami harus memanfaatkan sebuah mesin ketik jadul Bingung kan lho, apa hubungannya mesin ketik dengan peta? Setelah teka-teki peta terjawab, maka terbukalah sebuah pintu sel penjara Di dalamnya ada tangga darurat menuju ventilasi udara, kira-kira ukurannya 1x1 meter Dan kami berenang harus merangkak mengusuri ventilasi itu ke ruangan selanjutnya Gue saranin buat lho yang takut atau fobia sama tempat-tempat sempit Ruangan-ruangan sempit itu jangan coba-coba deh main game ini Karena sangat berbahaya, jadi tidak disarankan Dan juga buat kalian yang berat badannya obesitas atau di atas 90 kg Itu sebaiknya jangan coba deh, bukan apa-apa, takut Wahananya rusak Oke, sekarang kita masuk ke penilaian Khusus untuk wahana Dawn of Ripper ini Gue kasih 3 dari 5 bintang Untuk tingkat keseruannya Sebenernya masih banyak ruangan-ruangan yang gue telusurin Tapi gue gak akan ceritain disini Sebaiknya kalian dateng aja ke Pandora Experience dan cobain, buktiin sendiri Selanjutnya kritik dan saran dari gue Sebaiknya dari pihak wahana Pandora Experience Menyediakan reward untuk setiap tim yang berhasil menyelesaikan misinya Bisa berupa souvenir atau apapun lah Yang sifatnya tuh jadi semacam kenang-kenangan gitu Buat mereka yang berhasil menyelesaikan misi Dan juga buat apresiasi atas kerja keras mereka untuk menyelesaikan misi-misi yang ada dalam wahana ini Jadi worth it juga gitu untuk uang yang kita keluarkan Karena tiketnya kan cukup mahal Jadi ya bisa disediakan lah reward Itu aja sih palingnya Oke jadi kita baru keluar dari Pandora Experience Jack the Ripper Gimana Phil? Asyik ya? Gimana gimana? Cumpu-cumpu Gimana dong? Di dalam dong? Paling belakang Dek ada komen Dek Ayo nih Good 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 Oke ya? Boleh 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 Kapan ya bisa kesini lagi? Tunggu ada game yang lebih ngeri Kalo bisa ngepak lawan tuh game kesini Oke kaki orang, kaki orang, kaki orang, kaki orang gitu tau Oke siap Ayo nih lagi foto lagi deh Seru sih kalo kata gue ini perpaduan antara How the House dengan Puzzle Game Jadi banyak hal-hal yang Ya butuh mikir juga sih disitu Dan kerja sama tim yang jelas Cuman gue gak mau cerita banyak karena akan spoiler jatuhnya Jadi gak seru Oke segitu aja Serti jumpa lagi di video-video berikutnya Adventure starts here Adventure starts here Baaaaa N meat I knew C aggregate 面 Di fácil numerical ko Dan TAB